Intro Mosango merupakan tradisi menangkap ikan dengan menggunakan alat tradisional yang disebut sango. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat suku Pamuna yang berada di sekitaran Danau Poso. Biasanya tradisi ini dilakukan pada bulan Oktober saat air Danau Surut. Tradisi Mosango memiliki arti saling berbagi di air. Masyarakat yang ikut dalam Mosango atau menangkap ikan ini tidak boleh merasa cemburu jika tidak mendapatkan ikan, karena nantinya ikan yang didapatkan akan dibagi bersama. Namun tradisi ini terancam hilang atau bahkan punah. Hal ini dikarenakan lokasi yang biasa digunakan masyarakat untuk melakukan tradisi ini telah direklamasi oleh perusahaan pembangkit listrik. Dalam gelaran Festival Danau Poso ke-22, tradisi ini kembali dilakukan, dan berhasil menarik pengunjung yang ada di Festival Danau Poso untuk menyaksikan langsung tradisi masango ini. Tradisi masango ini adalah tradisi menangkap ikan yang sudah lama dihidup di masyarakat kita, masyarakat Peking Poso ini. Dan itu ramah lingkungan. Dan yang paling penting di situ ada filosofi Mosango ini. kita mengenal istilah mutilari gue. Mutilari gue ini berbagi di air. Berbagi di air? Ya, berbagi rejeki di air. Jadi tidak boleh ada rasa iri, rasa cemburu bagi orang yang mendapat banyak, atau mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi itu yang sangat, itu suatu filosofi hidup yang hidup di masyarakat kita. Nah, tapi juga ketika ada orang yang mendapat lebih, ada yang tidak mendapat, itu biasanya berbagi. Masyarakat berharap agar tradisi masango ini tidak hanya digelar saat ada event saja, tapi harus tetap dilestarikan agar tradisi ini tidak punah.